Secerdas-cerdasnya alami kalau tidak dibantu dengan fasilitas, dengan pedagang pendidik yang mendukung, susah, gak akan bisa tembus. Jangan disampaikan ya kejelekan-kejelekan sekolah ini, gitu kan. Kalau mau belanja masalah, silahkan ke Canju Selatan, gitu. Untuk para calon kejamanan. Nah, besoknya, si temen saya ini diinterogasi. Di suasana itu gampang masuk, tapi susah untuk permodala. Gak ada negeri, kan? Gak ada permodalitas negeri. Gak ada, kan? Yang seandainya kubu pertahanan pendidikan bakal naik, apa gak? Sepertinya, jadi bupati tinggi pendidikan tuh kan, Dena. Mungkin Dr. Bayu bisa konser di kesehatan. Kecianjur ini merupakan kabupaten IPM terendah, ya kan? Jadi harapannya... Tidak pernah naik-naik, ya? Setiap kecianjur memang naik, kan? Cuman yang lainnya ikut naik, gitu kan? Jadi gak bisa nyalip-nyalip, gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah lama nih, akhirnya dia bales. Dan mau bersedia di podcast ini. Ini Kang Endang. 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 Nah, Kang Endang dari Cianjur. Halo, teman-teman. Nama saya Endang Setanto. Saya asli orang Cianjur, Kang. Cianjur Selatan. Cuman gak sedikit orang yang menganggap bahwa ini... Bahwa saya ini orang seberang. Bahkan gak sedikit yang nanya, Marga kau apa, gitu kan? Jadi, tapi memang saya ini orang asli Cianjur, meskipun nama itu ada setantonya, Jawa, gitu kan? Ya. Emang asli... Saya asli Asli Sunda. Asli Sunda, asli Cianjur Selatan. Bahkan, ya saya seneng banget terhadap budaya-budaya Sunda, gitu. Kayak wayang golek dan sebagainya. Sang orang Batak atau Marga apa, gitu kan? Atau... Namanya jauh asli Sutan Tawa, gitu. Tapi saya asli orang Cianjur Selatan. Cianjur Selatan daerah mana sih? Agrabinta, kan? Agrabinta, Desa Mulyasari, Kampung Kisalada. Dari Agrabinta, itu kan jauh, ya? Kita sekarang ini di kota Cianjur. Walaupun ini gak ada kota Cianjur, itu sebenarnya satu kabupaten. Tapi di pusat kota, lah, gitu. Pusat kota, disurutnya. Dulu, bisa pindah ke sini, ceritanya gimana? Jadi gini kan, singkat cerita, dulu itu saya ingin melanjutkan sekolah ke kota. Dan pada akhirnya, Alhamdulillah, dengan nego orang tua pada akhirnya kasih kesempatan izin SMA di Semansak Silaku. SMA di Satu Silaku. SMP di Selatan? Iya, SMP di Selatan. SMA pingin ke sini? Iya. Terus nego, itu gimana maksudnya nego? Nah, jadi gini, kan? Ini ada cerita yang menarik juga, kan? Jadi dulu itu, ketika saya lulus SMP itu, kan? Lulus SMP. Saya mau lanjut sekolah ke kota ini gak dikasih izin sama orang tua, kan? Kenapa? Gak dikasih izin. Karena waktu itu alasannya memang banyak, atau ada tetangga, ada percontohan tetangga yang anaknya ini gak selesai sekolahnya. Uangnya habis, sawahnya habis dijual, anaknya gak selesai SMA-nya, gitu. Orang tua saya gak ngasih izin untuk sekolah ke kota, padahalnya sekolah aja swasta di sana ada, gitu kan? Ada SMA, alia, gitu, swasta di sana. Nah, saya nego lah. Pada akhirnya saya ngasih tiga jaminan dan... Tiga jaminan. Iya, tiga jaminan, kan? Ngasih jaminan. Ngasih jaminan. Takut kayak tetangga itu, gitu. Apa jaminannya? Ya, waktu itu saya ngasih tiga jaminan. Yang pertama, saya gak merokok. Yang kedua, saya gak minum-minum keras. Yang ketiga, saya gak ngehamilin anak orang, atau main perempuan, atau seks bebas, lah, gitu. Oh, gitu. Ya, pada akhirnya, kalau salah satu ada yang langgar, keluarkan saya dari sekolah. Waktu itu saya pembinaan seperti itu. Jadi, pada akhirnya, orang tua, oke lah, percaya, gitu. Selain itu, memang biaya untuk SMA, atau uang jajannya pun, saya waktu itu ngasih, atau ngasih proposal, minta lah ke orang tua. Cukup, tiga ratus ribu aja cukup. Dalam sebulan. Dalam sebulan. Cukup gak itu bener? Cukup, kan? Tiga ratus ribu? Tiga ratus ribu itu. Sehari sepuluh ribu itu? Iya. Kalau untuk makan, kan dibagi tiga, itu cuma tiga ribu, kan? Ketika SMA itu, saya harus cukup sepuluh ribu sehari. Tapi dikasih beras. Cuma dikasih beras. Oh, dari sana bekal beras. Beras sama kontrakan aja, cuma itu aja. Kangdang itu di sana? Dari selatan, kota, SMA, gak punya saudara? Ya, ada saudara, cuman memang, ya istilahnya, ya saya lebih memilih untuk ngekos lah. Ngekos SMA? Ngekos. Dari SMA saya ngekos, tapi alhamdulillah, dibiayain sama orang tua itu ngekos, sama, ya itu uang 300 ribu, harus cukup. Sama dibuktiin beras. Ya, sama dibuktiin beras. Jadi, kalau naik angkot, saya gak bisa jajan. Jadi, saya harus jalan dari Jebro, tukang kosan saya di Jebro tuh, jalan ke SMA N1 Cilakur tuh. Selama lulus? Iya, sampai lulus, Kang. 300 ribu? 300 ribu, harus cukup. Selamat, tapi Kang, Ngekos. Iya, makanya saya selamat. Saya ikut organisasi, Kang. Waktu itu, saya berpikir kalau manusia normal, kayaknya gak akan bisa deh untuk cukup 10 ribu sehari. Untuk makan, untuk beli lauk pauk lah gitu kan. Untuk makan, untuk jajan, untuk ongkos. Padahal ini, yaudahlah, saya harus dapat beasiswa ketika SMA. Padahal saya ikut organisasi lah. Ikut organisasi, dan alhamdulillah, waktu itu dapat beasiswa juga dari sekolah. Waktu itu masih bayar UDB juga, Kang. Uang bulanan lah. Uang bulanan. Masih ingat, saya dapat beasiswa 3 juta. 1 juta, 1 juta setengah waktu saya bayar UDB, sisanya 1 juta. Waktu itu, karena saya gak punya hape smartphone lah. Waktu itu gak punya hape saya. Pilih handphone. Pilih handphone, karena kepentingan, ya 500 ribu untuk jajan gitu. Jadi, ya mau gak mau harus cukup waktu itu. Ya itu, kalau bicara pri, ya pri gitu. Cuma alhamdulillah bisa cukup lah. Bisa mandiri gitu. Emang beda SMA di selatan sama di kota tuh? Kenapa sih pingin SMA di kota tuh? Nah, ini pun yang sampai saat ini selalu saya perjuangkan, Kang. Kenapa? Mengenai pemerintahan pendidikan. Khususnya akses. Karena gini, orang yang lanjut SMA di Cianjur Selatan, atau misalkan ikut SMA di Cianjur Selatan, belum tentu mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Alasannya kenapa, Kang? Karena pertama, ketika lulus di sana, ikut bersaing ke perguruan tinggi negeri atau ke PTN, yang notabene banyak beasiswa misalkan, mereka susah tembus karena kelas saing. Bayangkan, Kang, mereka harus bersaing dengan orang-orang yang sekolahnya di fasilitasnya lengkap, tenaga pendidiknya lengkap gitu kan. Di samping itu, orang tuanya mereka mungkin ngasih tambahan pembelajaran, entah itu, les, dan sebagainya. Pasti kelas saing. Ada pun, misalkan masuk swasta, mereka nggak akan mampu, Kang. Karena berbicara biaya. Iya, iya. Iya. Kalau ke negeri memang ada UKT kan, disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Mungkin bisa membiayai untuk masuk negeri. Cuma yang permasalahan kan tembusnya itu. Dan belum ada ya, yang mau dari Selatan ke sini itu contoh? Nggak ada, Kang. Sampai hari ini, sampai usia saya mungkin segini gitu ya, belum ada menemukan orang Cianjur Selatan yang bisa ke PTN. Ya, kecuali misalkan jalur pesantren, misalkan ke UIN, misalkan ada lah kayak gitu. Selain itu susah ke IPB, misalkan ke ITB, ke UNPAD, ke UPI, ke UPI aja misalkan. Orientasinya nanti mungkin jadi pengguna pinter juga tetap agak susah ya? Susah, Kang. Secerdas-cerdasnya alami, kalau tidak dibantu dengan fasilitas, dengan pengguna pendidik yang mendukung, susah, nggak akan bisa tembus. Hari ini saya bisa bersyukur itu, ya karena saya sekolahnya di kota. Oke, itu berarti buat melanjutkan kuliah. Jadi pindah SMA dari selatan ke kota ini untuk mempersiapkan jinjang kuliah. Kuliah, betul. Emang kuliah di mana? Saya kuliah Alhamdulillah di Universitas Pendidikan Indonesia, Kang. Oh, di UPI. Iya, di UPI. Dulu memang ketika SMA aja harus berjuang seperti itu. Dan ditambah lagi ketika SMA lanjutkan. Kuliah mahal, Kang. Nah, itu Kang. Nah, ini yang menarik, Kang. Waktu itu saya gagal di kepolisian, tes polisi saya gagal. Lulus SMA? Iya, lulus SMA, saya tes kepolisian, ternyata gagal di kesehatan waktu itu. Sama yang ke sekolah, Kang. Karena saya aktif di organisasi waktu itu. Sama yang ke sekolah, tiba-tiba ada salah satu guru yang dekat dengan saya, ngasih rekomendasi, udah masuk ke UPI aja, kamu punya kelebihan di olahraga. Kamu masuk PGSD Penjahas aja, karena ada senior di sana. Pada akhirnya saya tes, gitu kan. Tes ke UPI, Alhamdulillah tembus. Namun, di situ ada perjuangan lagi, Kang. Apa itu? Perjuangannya ketika saya tembus ke UPI, kan pengumuman lulusnya itu lebih dulu dibanding beasiswanya. Karena kalau usah enggak. Itu kan, dong, berarti? Iya, iya. Iya, kalau enggak pakai beasiswa, saya makin tidak akan di kuliah. Karena pernah gini, Kang. Udah lulus ke UPI, nih. Saya bilang ke orang tua, Pak, saya udah lulus ke UPI. Pengumuman beasiswanya belum, Kang. Yang saya punya lah tanah, gitu. Kalau dijual, saya akan mampu lah untuk bisa survive di kota. Saya minta dijual ke orang tua-tua tanah untuk lanjut kuliah, karena untuk masuk UPI aja susah, gitu kan. Saya sampaikan. Ternyata enggak dikasih izin, Kang. Cuman, kadar ulo, alhamdulillah saya dapat beasiswa, waktu itu, ya saya bisa lanjut di UPI, gitu. Jadi memang perjuangannya, dari SMA, ke SMA, ke kuliah, itu uang dari mana datarnya, kan? Lumayan gede, kali. Saya kerja dulu, Kang. Oh, kerja? Iya. Jadi, ketika gali polisi, saya kerja di butik, Kang. Bu, butik? Iya. Mungkin orang-orang enggak akan ada yang percaya. Kecuali orang yang bekerjakan saya. Jadi, ketika saya lulus di Semancil, saya daftar ke UPI, saya nunggu pengumuman dulu. Kan lulus nih, udah tahu biayanya sekian nih. Belum dapat beasiswa. Harus mendapat duit. Orang tua juga enggak ngasih uang. Iya, karena ekspektasi orang tua, kan saya lulusan SMA, mungkin gampang dapat kerja, gitu kan. Makanya saya harus survive pada waktu itu, saya kerja di butik. Namanya Iwan Butik. Kalau orang-orang Cianjur, kalau orang Cianjur, Iwan Butik ini masih ada depan Toseba Selamat. Masih ada? Iya, masih ada. Saya kerja di sana satu bulan waktu itu untuk biaya hidup selama saya luntang lantung. Enggak tahu harus kemana, gitu. Jadi, di masa saya luntang lantung, saya kerja di sana, alhamdulillah diselamatkan oleh Bang Iwan. Waktu Iwan Butik. Iwan Butik. Mudah-mudahan nonton Bang Iwan, ya? Iya. Saya kerja di sana, ya? Ya, muka. Ya, saya anggap-sangat lah. Karena orang-orang menganggap, serem, gitu kan. Apalagi kalau oleh Kerung, gitu kan. Kerja di Butik, kan? Kayaknya, kerja di Butik yang datang ibu-ibu, kan? Saya juga kaget. Iya, gitu ya. Ya, kerja di Butik lah untuk penghidupan di Cianjur. Karena kalau balik ke selatan, pasti saya dicemok. Sudah, saya mau di kota. Iya, saya mau di kota. Padahanya benar. Padahanya kan mengaminkan apa yang diceritakan oleh orang tua atau orang-orang sana, gitu. Oh, benar juga kan. Sekolah ke kota, padahanya pegang cangkul. Ngapain juga? Iya. Orang-orang di kota, gitu. Padahanya harus saya surpain. Sebelum ikut tes-tesan dengan pengumuman setelah kuliah, saya dapat beasiswa, gitu. Beasiswanya ada uang saku juga selain memang biaya kuliah, gitu. Akhirnya dapat beasiswa kuliah di Bumi. Iya, alhamdulillah, gitu. Ngebut dong lulusnya. Ini juga. Karena beasiswa, berarti harus cepat lah, gitu kan. Waktu itu saya target 3 tahun setengah, kan? Target 3 tahun setengah, dan alhamdulillah. Kalau kuliah, ya, kuliah, bukan lulus, ya. Kuliah itu 3 tahun setengah udah selesai, karena targetnya 3 tahun setengah. Waktu itu ada SP, ya. Saya ikut SP, kan? Ikut SP, dan alhamdulillah 3 tahun setengah udah selesai. Cuman, Alhamdulillah ada kesempatan untuk ikut organisasi, waktu itu, alhamdulillah ada kepercayaan jadi ketua BEM Fakultas. Ketua BEM Fakultas. Olahraga. Olahraga. Ketua BEM Fakultas. Ketua BEM Fakultas. Naik, kan? Ketua BEM Fakultas. Oh, itu. Ketua BEM Fakultas. Ketua BEM Fakultas. Setelah 4 tahun itu, Kadarulo ada kesempatan, gitu. Ada kesempatan untuk nyalon presiden mahasiswa. Kepilih jadi presiden mahasiswa. Kepilih? Ya. Oh, itu. Jadi kemudian presiden mahasiswa 2021, kan? Ya, itu pun motivasi saya harus bisa supep waktu itu. Ada kesempatan, ya udahlah. Ya, saya ngejabat terus sampai selesai, kan? Ngesi yang dulu itu baru bisa mengharap skripsi. Jadi, udah 4 tahun setengah, kan? Tahun setengah mau kelima, lah. Nah, udah 4 tahun setengah, kan? Udah sampai 5 tahun, udah selesai. Ada kesempatan lagi untuk waktu itu. Prokortas, kan? Karena ada senior juga yang ngecer saya waktu itu. Karena dianggap kemarin teriak-teriak ke... Apa? Kemendikbud respect, gitu kan? Demo-demo, gitu. Tapi pada akhirnya ikut programnya. Saya ikut kampus mengajar, kan? Di DM tuh sama senior. Ketika tahu, iya, kemarin demo-demo. Sekarang, apa, ngikut programnya, gitu. Saya sampaikan, lah. Ya, dengan rasionalisasi yang jelas, gitu. Saya sampaikan, ya, dengan argumen saya bahwa... Ya, saya ingin ngap di ke daerah saya. Karena kampus mengajar itu ditempatkan di daerah masing-masing. Kembali ke Cianjir Selatan, gitu. Waktu itu pemikiran saya seperti itu. Tapi ternyata faktanya hanya beberapa sekolah yang dipilih. Dan ternyata waktu itu saya ditempatkan di Cianjir Kota, kan? Di Camatan Soekaluyo, waktu itu. Nah, jadi saya ikut kampus mengajar. Jadi, mundur lagi lah kuliah saya, gitu kan? Makin lama lagi. Ya, makin lama lagi, ya, gitu. Dan di situ, barulah saya ngarap skripsi. Padahal ini saya lulus tahun 2022, kan? Ketika saya di kampus ini, dari fase ke fase itu ada, apa, ada manfaat yang saya dapatkan, lah, gitu. Terukur, ya. Ya, terukur, gitu kan? Padahal ini saya lulus tahun 2022. Kamu dan ini bisa di cek di TikTok-nya dan Instagram-nya di bawah, nanti di cek, silahkan. Nah, dia ini cukup vokal, teman-teman. Menyuarakan keresahan. Nah, itu apa sih? Motivasi awalnya kenapa sih? Nah, itu lanjutan dari yang tadi, kan? Dari kampus mengajar. Oh, kampus mengajar. Dari kelanjutan dari situ? Ya, ketika kampus, ketika di kampus mengajar ini, karena kepala sekolah ini tahu saya ini aktivis di kampus, gitu, waktu itu, ya. Ya, maksudnya orang yang suka ada yang mau di kampus, lah, gitu, kan? Menyampaikan keresahan-keresahannya. Nah, belum apa-apa, saya sudah disiplin, kan, oleh kepala sekolah. Waktu itu, kan, jangan disampaikan, ya, kejelekan-kejelekan sekolah ini, gitu, kan? Nah, di sini saya tergugah, kan? Tergugah, wah. Apa, kalau saya ikut pada akhirnya ngajar setelah lulus, saya pasti punya konflik kepentingan di sana. Pada akhirnya, 100% saya harus mengkritik pemerintah. Waktu itu saya memilih, tidak mengajar. Tapi mempertanggungjawabkan sejenak pendidikan saya dengan bersuara mengenai keresahan pendidikan. Jadi, sampai hari ini, apa yang saya suarakan ini memang keresahan pendidikan, di bidang pendidikan. Dan kalau akan melihat, mungkin lihat tadi di TikTok, ya. Saya vokal ini, ya, berdasarkan fakta yang saya temukan. Khususnya yang nggak jauh-jauh, ya, itu sekolah dasar ketika saya SD. Di Selatan. Di Selatan, gitu, SDM. Kenapa itu? Nah, karena sekolahnya rumbu, Kang. Cuma tiga kelas, itu makanya saya suarakan terus. Ternyata di samping itu banyak juga sekolah yang seperti itu. Di setangga cuma ada satu kelas, Kang. Itu bahkan sampai masuk di acara Indonesia Aku di Trans 7. Itu cuma satu kelas, Kang. Satu kelas. Banyak juga di Canju Selatan. Banyak banget, Kang. Jadi, kalau mau belanja masalah, silakan ke Canju Selatan, ya. Untuk para calon pejabat, ya, berjalan masalah. Bapak, untuk belanja masalah, silakan ke Canju Selatan. Tapi di samping itu, kalaupun pengen enak, lihat aja kolom komentar di TikTok saya, kan. Di sana itu banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, gitu, terhadap keadaan di lapangan seperti apa. Nah, itu makanya saya sangat vokal dan sampai hari ini, saya memutuskan untuk tidak mengajar dulu. Bukan tidak selamanya, tapi tidak mengajar dulu atau belum, gitu ya. Belum mengajar dulu karena saya ingin vokal untuk mengkritik pemerintah. Dan pada akhirnya, benar juga, Kang, intimidasi itu ada. Dan bayangkan kalau saya mengajar, sudah pasti saya di-intimidasi, entah itu oleh kepala sekolah maupun oleh pihak-pihak terkait. Nah, ketika saya sekarang ini free, nggak punya ikatan apapun, gitu, dengan siapapun, ada juga intimidasi, intimidasi-nya seperti apa. Gini, Kang, ini saya punya temen, nih, punya temen di dinas tertentu, gitu ya. Ini lucu juga sampai saya ketawa-tawa, Kang, gitu. Saya jogging, gitu, kan. Biasa sambil bikin koning, sambil jogging, gitu. Ketemu lah di depan dinas tertentu dengan temen saya ini. Saya ngobrol dari situ, Kang. Ternyata ada CCTV, Kang. Ada CCTV. Nah, besoknya, si temen saya ini di-introgasi. Gara-gara ngobrol dengan saya. Pada akhirnya ada statement, jangan terlalu deketlah dengan saya, maksudnya, gitu, kan. Nanti saya yang kena, gitu, kan. Maksudnya, kepadai dinas tersebut mungkin yang akan kena. Saya sampe ketawa, kok segini takutnya, gitu, dengan apa yang saya suarakan. Kamu misalkan merasa benar apa yang saya suarakan, yaudah, dibangun dong, gitu. Kalau merasa salah, bantah. Atau merasa di fitnah, merasa hoax, laporkan, gitu, kan. Ya, kan, seperti itu. Kalau berbicara, ah, mungkin nanti mau numpang panggung, dan sebagainya. Itu udah punya panggung, gitu. Dalam artian, TikTok saya pepe terus, gitu, kan. Apa yang saya sampaikan ini benar, yaudah. Silahkan pemerintah berbicara, misalkan ini akan dibangun, ini, seperti ini. Jangan seperti itu. Jangan diintimidasi orang-orang yang dekat dengan saya, gitu. Jangan dekat, seperti apa. Dan yang lebih lucu, nih, kan, adalah senior-senior saya, nih. Senior-senior saya ini, kan, senior-senior di kampus, tuh, mereka kan udah berpantai, ya. Udah masuk politik praktis, ya. Dan sekarang masuk ke kubu pertahanan, lah, gitu. Orang bisa sampaikan pertahanan, gitu, kan. Nah, ketika, kan saya ngadain kegiatan, kayak kemarin, tuh, apa, Kongres Muda, ya, 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 ya. Kongres Muda, Cianjur, tuh. Nah, saya nge-tag, kan, senior-senior, mereka nge-repost, kan. Nah, tiba-tiba oleh keketua pantanya, di WA, kan, suruh nge-tag down, enggak, si channel saya ini. Suruh nge-tag down konten saya ini, gitu, kan. Waktu itu, ya, konten kita ngajak untuk berdiskusi, kan, gitu. Di WA, tuh, sampai nge-tag, untuk, apa, nyuruh nge-tag down, gitu. Sampai segitunya, maksudnya, saya jadi pusat perhatian, dalam perhatian, diawasi, gitu, kan. Nah, bayangkan, kalau misalkan saya nggak punya, Itu takut apa mereka? Apa gimana, sih? Iya, makanya sampai saat ini pun saya heran. Gitu, heran kenapa sampai segitunya, gitu. Tapi yang saya sayangkan juga, ada segelintiran orang, atau mungkin ya, orang-orang tersebut, yang saya sampaikan tadi, gitu, ya, menganggap saya ini adalah lawan politiknya, atau berada di lawan politiknya. Nah, tapi justru ini perlu saya sampaikan, gitu, ya. Ini perlu saya sampaikan, atau disclaimer, lah, gitu, ya, bahwa apa yang saya suarakan ini, tidak ada pesanan satupun, gitu. Semuanya justru keresahan yang saya alami, termasuk tadi sekolah saya. Ya. Yang mungkin yang di luar pendidikan ada, apa, selokan mampet di depan rumah sakit saya, karena itu, apa, lintasan saya lewat ke pekerjaan, gitu. Saya ngekos di sana. Nah, saya menyuarakan itu. Selokan mampet, ya. Nah, itu tidak ada semuanya pesanan. Kalau berbicara pesanan, ada kok yang sah, gitu. Ada, kan, gitu, justru. Ada yang sampai ngajak kontrak politik, saya nggak terima, kan. Ya, saya tolak secara halus, lah. Saya masih ingin leluasa, ingin mengkritik pemerintah dalam artian, saya tidak mau dikaitkan dengan orang siapa, orang siapa, gitu. Meskipun pada akhirnya, tentu saya harus punya pilihan politik, dong, ketika sudah ada nama-nama kandidat bakal calon bupati Cianjur, misalkan, seperti itu. Cuma sampai hari ini, saya masih concern, gitu. Hari ini konteksnya, saya mengkritik pemerintah, kan. Bukan menjelekan atau mengkritik bakal calon bupati. Oke. Jadi, saya fokusnya sekarang mengkritik pemerintah, dan terbukti dari konten-konten saya ini tidak ada yang nyerang personal, gitu. Ya, ya. Mungkin ada memang opini saya mengenai bakal calon bupati Cianjur, ya, itu kan dalam artian keseluruhan, gitu. Ya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Makanya saya berani kongkal, ya, karena hari ini saya tidak terikat dengan lembaga apapun, gitu. Tapi di samping itu, saya pun punya pekerjaan, takutnya teman-teman menyangka saya hidupnya mungkin dari gitu, kan. Dari cuap-cuap, gitu. Ya, ya, gitu. Padahal enggak. Justru saya menolak secara halus, tawaran-tawan seperti itu. Karena, Alhamdulillah, gitu, saya punya pekerjaan sendiri, dan kerjanya di diri sendiri, gitu. Saya kebetulan punya basic ngelatih renang, jadi saya ngelatih renang, gitu. Kamu ngelatih renang? Iya. Karena kalau gak punya. Teman-teman tuh, kalau yang mau renang di daerah Cianjur, ya, boleh. Di renang ini, Alhamdulillah, gitu, kan. Disitu menambah relasi juga. Ternyata disitu ada pejabat-pejabat juga yang anak-anaknya. Yang berlis, ya, gitu. Nah, Kang Dang, saya ingin tahu. Kang Dang, ini kan vokal. Ya, gimana, Kang? Nah, menyuarakan keresahan, lah. Saya bilangnya alah kritik, ya. Betul. Menyuarakan keresahan. Betul, kan. Ini sampai berhenti, ini menyuarakan keresahan tuh pendidikan, misalnya. Ya. Sampai segimana nih, pinginnya Kang Undang itu? Ingin sesuai dengan ekspektasi kita, memang kecil ya, pemungkinan. Tapi yang paling realistis ini adalah mau didengar aja dulu. Dalam artian, misalkan saya teriak-teriak ke Pak Bupati. Ada respon aja dari Pak Bupati, misalkan, oke, Kang, sekolah yang rubuh ini akan dibangun tahun sekian, karena anggarannya sekarang gak cukup, gitu. Nah, itu kan sesuatu... Itu mah ada balesan, gitu ya? Iya, gak ada. Gak ada, Kang. Ini yang lucu, Kang. Justru di cek oleh camat. Saya punya, maksudnya ada informasi ke saya. Dicek katanya oleh camat ke sana. Dilihat kebenarannya. Ternyata memang seperti itu. Tapi gak muncul ke pun-mukaan, atau gak ada jawaban dari pemerintah. Misalkan ini mau seperti apa, gitu. Nah, harapan saya itu, misalkan, yaudah. Karena udah kadung FYP, misalkan udah kadung... Iya, viral. Banyak yang mau nyurahkan di sana, udah. Jawab aja nanti, kita tahu sekian... Misalkan nih, beliau mau... Pertahanan ini mau nyalon lagi. Gak apa-apa janji. Tapi, ya minima kalau janji, kita bisa nagih lah, gitu kan. Iya, iya. Iya, gitu kan. Apa logikanya gitu kan. Ya, maksudnya nanti 200 sekian nih, akan dibangun sekolah-sekolah-sekolah. Kan nanti enak kita untuk nagih janji. Kalau enggak kan kita kena... Kita demo aja aja. Kan itu yang realistis, kan? Selain memang mungkin ada gegasan-gegasan lain yang mungkin saya ingin dengar dari pencari calon bupati janjur ini, gitu. Jadi, yang paling realistis ini adalah menjawab perasaan dari masyarakat, udah aja itu. Dalam artian, mau kapan nih dibangun ya sekolah rubuh ini? Atau ada solusi, gini kan. Katanya ada perbincangan bahwa sekolah-sekolah di selatan ini, kenapa enggak bisa... enggak dibangun itu siswanya sedikit. Masa? Iya, katanya siswanya sedikit. Bahkan ada... ada apa... ada perbincangan, mau digabung nih, satu desa itu, satu sekolah mungkin. Ya. Menurut saya boleh-boleh saja kan. Tapi kan menimbulkan permasalahan baru. Kenapa permasalahan baru? Karena tidak semua orang punya kendaraan bermotor atau... untuk... apa, untuk kesekolahnya. Ya, berarti harus didanggung dong oleh pemerintah. Dihitung juga kekuatan ekonomi mereka. Iya, gitu. Kalau enggak, misalkan ditanggung oleh pemerintah desa, misalkan ada angkot untuk sekolah. Itu masuk akal. Tapi kalau misalkan di... sekolah-sekolah di... misalkan di desa Mugaisari, ada tiga sekolah. Misalkan digabung aja tiga sekolah, ini jadi satu, misalkan. Karena siswanya sedikit. Yaudah, kalau ada solusi, kenapa enggak? Misalkan, yaudah, orang-orang yang jauh-jauh ini ditanggung transportnya oleh pemerintah. Misalkan ada angkot khusus, gitu. Tapi kan, kalau lihat kesana, banyak lagi problemnya ke belakang. Jalan ini seperti apa? Bisa enggak pakai angkot, gitu kan? Nah, itu kan jadi permasalahan. Makanya, saya menyurahkan kemeratan itu, jangan dilihat sedikit atau banyaknya. Tapi mereka punya hak untuk berpendidikan layar, gitu kan. Jadi, buat menyelesaikan permasalahan yang SMA mau ke kuliah ini di selatan ini gimana, kan? Masa dari pemerintah selama ini enggak meleceh ke situ? Pemerintah kan ini, Kang. Ada sistem jonasi, ya. Nah, memang kalau berbicara ideal, sebenarnya ideal program tersebut, Kang. Cuman kalau berbicara di lapangan, justru itu mendeskreditkan atau justru mengucilkan orang-orang yang Cianju Selatan. Ya, enggak bisa keluar. Enggak bisa ke kota, enggak bisa keluar, gitu. Nah, kalau menurut saya, yaudah. Kalau mau jonasi ini berjangan, sekolah, misalkan, kita ambil contoh sekalputin jayur. Sekalputin jayur, SMA-SMA-nya, fasilitasnya dibangun selayak mungkin. Tenaga pendidiknya, dirataan, Kang. Jangan pilih, misalkan, mohon maaf ya, orang-orang pinter, guru-guru pinter, ya, guru-guru yang kompeten, maksudnya, ditempatkan di SMA-SMA, favorit, misalkan gitu, ya. Yaudah, sekarang, guru-guru yang kompeten, yang bisa, apa, istilahnya, membawa dampak untuk siswa-siswanya, udah, tempatkan aja di seluruh kompeten jayur, contohnya bisa seperti itu. Atau se-Indonesia, misalkan gitu. Ya, itu untuk pemerintahan, menurut saya, dalam SMA-SMP ke SMA. Nah, selanjutnya dari SMA ke kuliahan. Kuliahan, Kang. Nah, ini juga, ini kan buat menaikan tarah IPM lah, bahasanya IPM, gitu ya. TPC anjur naik kan tarah. Pendidikan ini kan harus dijamin lah. Betul, betul. SMP, SMA, SMA kuliah. Betul. Dari selatan mau kuliahnya susah, gimana IPM-nya naik? Ya, nah itu kan. Itu gimana, dong? Nah, kalau menurut saya ini, Kang. Gini, Kang. Saya punya pengalaman dulu, punya pengalaman untuk bertanya ke calon rektor. Eh, calon rektor, sorry. Oke, oke. Calon rektor IPM itu ada empat, masih ingat saya, ada empat calon rektor IPM, waktu itu saya ada kesempatan untuk bertanya, saya sampaikan lah. Kalau orang Cianju Selatan, yang sekolah di Cianju Selatan, harus bersaing, gitu ya, ikut jalur tes gitu, pasti kalah saing, Pak. Jalur duit, yang jalur mandiri itu ya, jalur mandiri, apalagi, pasti susah untuk mendapatkan duitnya, gitu kan. Nah, jalur undangan gak ada. Cianju Selatan, saya kira gak ada yang, jalan yang suka negara ya. Ada kampus-kampus negeri, misalkan, nyampe jalur undangan, sana gak ada. Pasti akan sulit. Dan, waktu itu saya mencontohkan, Pak, di Papua ini ada jalur afirmasi. Ya, ya. Di Papua itu ada. Ada jalur afirmasi, yaitu mereka dikasih kemudahan untuk lulus, apa, untuk kuliah di negeri, gitu kan. Tesnya maksudnya yang gak disamakan dengan jalur umum. Saya sampaikan, bisa gak, Pak, orang-orang, misalkan di Cianjur, gitu, Cianjur, anggap Cianjur, karena mungkin saya Cianjur, Cianjur pun, bukannya Selatan, yang susah untuk tembus ke UPI, gitu, saya sampaikan. Bisa gak, Pak, orang Cianjur, dapat jalur seperti itu? Semua calon rektor ini menjawab semua serempak. Bisa. 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 Dengan kerjasama ini kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, itu kan, kalau bicara peluang, ada peluang dong. Berarti selama ini belum ada kerjasama, dong? Nah, itu. Makanya saya frontal kemarin di Kongres Muda Cianjur, Cianjur ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya relasi untuk bekerjasama dengan kampus-kampus. Untuk membenahi pendidikan di Cianjur, ya? Iya. Selain memang, misalkan, Pak, membenahi dari apa namanya, fasilitas, gitu. Tentu harus ada kerjasama untuk mendapatkan akses, ya. Jenjang pendidikan itu, ya. Jelas, gitu. Karena, ini, Kang, yang saya rasakan di Cianjur Selatan ini, mereka itu, misalkan, ada punya duit, nih, Kang. Orang punya duit, misalkan, bos lah di Cianjur Selatan. Tapi, mereka nggak bisa masuk ke negeri, gitu, kan. Susah. Dalam artian, mereka tuh bisa membiayai sebenarnya. Cuman, dalam artian, terbatas biayanya, gitu, Kang. Nah, kalau ke negeri, kan, ada UKT, Kang. Ada uang kuliah tunggal, biasanya disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Iya. Jadi, bisa menyesuaikan pada akhirnya, gitu. Kalau masuk ke negeri, tapi kan susah untuk tembus, dan pada akhirnya, di swasta mereka nggak mampu. Karena, kalau swasta itu, mohon maaf, ya, Kang. Di swasta itu, gampang masuk, tapi susah untuk permodalan. Iya. Oh, susah untuk permodalan. Iya, untuk permodalan. Karena, nggak lulus-lulus juga, ya. Padahanya jadi serba salah, gitu. Padahanya harus ada kerjasama. Apalagi di Cianjur ini, nggak ada negeri, Kang. Hah? Gak ada negeri, Kang. Gak ada perlukan. Perlukan negeri, nggak ada, Kang. Unsur itu negeri, Kang? Enggak. Suasta? Suasta itu. Gimana, Kang? Iya. Lagi-lagi digembur-gembur, penegrian unsur, gitu. Tapi nggak tahu terrealisasinya sama. Umur Cianjur udah masih disana. Ratusan, Kang. Iya. Belum ada universitas? Belum, belum, Kang. Belum ada universitas negeri. Seumuran ratusan, gitu? Iya, nggak ada, Kang. Nah, oke. Tadi saya tangkap, berarti untuk, membereskan pendidikan di Jinjang. Berarti kesempatan kesetaraan untuk Jinjang pendidikan. Iya, betul. Belum ada kerjasama universitas negeri sama pemerintah kabupaten. Saya nggak bisa bilang, nggak ada kerjasama. Tapi hari ini, belum bisa dirasakan, gitu kan. Oke, belum bisa dirasakan. Belum bisa dirasakan kerjasama kampus-kampus negeri, misalkan dengan Cianjur. Khususan dalam hal, mendapatkan akses yang gampang. Nah, ini kan berarti kan masalahnya pemimpin. Iya, betul-betul, kan. Kerjasama dengan kampus, kerjasama dengan kabupaten, kan tanda tangannya di bupati, ya. Betul, 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 Kang. Menjelang pilkada, nih. Iya, iya, iya. Kang Bang. Woleh, 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 woleh. Untuk, saya tahu, beberapa namalah ada, petahana Pak Herman, ya, sama Haji Ibang, yang sudah santar, Mame. Sudah, koalisi mereka, sudah koalisi, ya. Nah, ini, rivalnya polisi Sugih Mukti, kalau saya. Betul, betul, betul. Ada Kang Dena, TB Suriana, terus M.Tohan, terus Dr. Wahyu, betul. Wak Wilman, Wak Wilman, ya, dari PKS, ya. Ya, PKS, betul. Dan lain-lain. Nah, kira-kira, nih, Kang. Kang kan lama di Cianjur, juga, kan. Fokus, concern di pendidikan. Pendidikan, betul. Saya pindahannya gini, seandainya kubu pertahanan pendidikan bakal menuju, Pak Gak. Bakal ada kerjasama gak yang diharapkan kandang? Kalau, kalau lihat ke belakang, ya, kan. kita lihat rekam jejak aja, gitu ya. Sepertinya, Surah, Kak. Surah, Wak. Sepertinya Surah, karena kalau lihat ke belakang, saya, saya ini lama di Cianjur, bahkan fokus di pendidikan, gitu ya. Belum tuh, dapat informasi, karena Pak Herman ini apa-apa di media, ada program apa-apa di media. Saya belum mendapatkan informasi, Pak Herman, misalkan, atau incumbent lah, menginformasikan, misalkan, ada kerjasama dengan kampus tertentu, gitu kan, untuk, apa, dipermudah untuk masuknya, atau beasiswa, gitu. Beasiswa memang ada, saya lihat memang ada. Cuman, ya kembali lagi, tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa, gitu-gitu. Ya, maksudnya ada keterbatasan di sana, gitu. Nah, kedepan memang tidak tahu, tapi kalau saya lihat, Pak Haji Ibang, maupun Pak Herman, gitu ya, background mereka ini, bukan orang pendidikan, gitu. Saya masih sulit untuk, untuk, apa, untuk berbicara, Pak Herman akan bisa memperjuangkan pendidikan, gitu. Kecuali mungkin beliau, punya tim-timnya, gitu, untuk, untuk, apa istilahnya, untuk, khusus di pendidikan. Khusus di pendidikan. Tapi kalau berbicara mereka berdua, saya kira tidak, background mereka, bukan orang pendidikan, gitu. Seperti itu. Suram lah. Nah, ini kan, seandainya, ditakdirkan Haji Ibang, sama Pak Herman, ini memang, suram. Nah, buat pendidikan ini, kira-kira apa nih, kan, udah kadung jadi, misalkan nih, terpilih, kadung jadi, kira-kira masukkan, dari kandang endang, buat Pak Herman, nanti ke depannya, oke, bagaimana? Ini, tadi ya, saya anggap kredit membangun lah, gitu lah. Nah, ini, masukan buat, Pak Herman, atau Pak Haji Ibang, ketika menang, apa, ambillah orang-orang, yang kompeten, di bidang pendidikan, untuk, mengkaji, atau meneliti, apa sih, kebutuhan Cianjur ini, dalam hal pendidikan. Karena gini, saya ini, kuliah di UPI, kan, di UPI itu ada, wariknya itu, orang Cianjur, kan, orang Cidawan. Tapi, saya nggak pernah melihat, beliau, aktivitas di Cianjur, dalam artian, dilibatkan oleh pemerintah Cianjur, untuk meneliti, untuk apa gitu. Beliau, wakil rektor ini, Pak Adam, namanya, orang Cianjur, orang Cianjur, orang Cianjur, orang Cianjur, beliau itu, wakil rektor UPI, wakil rektor 4, kalau nggak salah, beliau itu. Dulunya itu, dekan fakultas EPOK, dia itu orang Cianjur, selain itu ada, dosen-dosen EPOK, yang justru mentasnya, di luar, luar kapal TNI Cianjur, bahkan di luar kota, kan, ada apa, Pak Dik Dik, itu prestasi olahraganya, sangat luar biasa, itu di olahraganya, saya yakin di bidang yang lain pun, banyaknya, itu, dan bahkan kemarin, saya datang, salah satu, apa, pejabat publik Cianjur, beliau sidang dokter, ternyata yang ujinya, orang Cianjur Selatan, kan, orang Cianjur Selatan, beliau itu orang Cianjur Selatan, entah itu mungkin, aslinya orang Cianjur Selatan, padahanya pindah ke Bandung, kalau berbicara ikatan, berarti ada ikatan, beliau orang Cianjur, nah, harapan saya ini, Pak Herman ini, atau inkaben ini, berani, untuk mengundang, profesor-profesor, atau orang-orang yang kompeten, di bidang pendidikan, untuk, duduk bersama, mengkaji, permasalahan Cianjur, ini apa, diskusi, diskusi betul, karena gak bisa, Cianjur, misalkan, kita ingin menaikkan IPN, tapi hanya berbicara, iya, orang-orang yang gak kompeten, susah, gitu kan, susah, makanya saya berharap, kalau Pak Herman, kadung jadi nih, siapa tahu, mungkin Pak Herman, bisa menang lagi, gitu kan, yaudah, undang, orang-orang, atau profesor-profesor, yang dari Cianjur, selain itu, mungkin ada, profesor-profesor, yang bisa diajak kerjasama, meskipun, bukan orang Cianjur, misalkan, duduk bersama, kaji nih, kebutuhan Cianjur, apa, dalam hal pendidikan, itu seperti apa, selain fasilitas, kalau fasilitas, saya kira, profesor manapun, pasti bicara, ya ini, sekolah rupu, masa dibilang mau bagus, gitu kan, seperti itu, jadi harapan saya, karena saya pun, nggak bisa bicara, misalkan, tadi seperti misalkan, saya sampaikan, bisa kerjasama dengan kampus, tapi kalau akar masalahnya, bukan itu kan, belum tentu tepat juga, makanya saya menyarankan, yaudahlah, kerjasama dengan profesor-profesor, atau dengan lembaga lembaga pendidikan, di Indonesia, untuk meneliti, karena nggak bisa, kita berjalan, hanya berdasarkan insting saja, harus ada kajian ilmiahnya, mulai seperti itu kan, oke, itu, Pak Her, Kubu, Pak Herman Haji Ibang, ke pandangan, ke hendang, nah, satu lagi, Kubunya, Sugih Mukti, ada Kang Denas, TB Suriana, terus, Kang Wilman, M. Toha, siapa lagi sih tadi, Dr. Wahyu, itu masih belum, jelas nih, si Pak Calon, nah dari semua nama itu, kira-kira, bakal gimana pendidikan nih, kalau seandainya mereka terpilih, gini kan, kalau saya lihat, formasi di, Kubu Sugih Mukti ini gitu ya, kalau pada akhirnya, koalisi ini langgeng ya kan, langgeng, ya, komposisinya, apa, backgroundnya beda-beda mungkin ya, oh beda-beda, ya, kayak Dr. Wahyu kan, dari kesehatan mungkin karena dokter, gitu kan, kalau Kang Denasnya kan dokter ya, dan pendidikannya berarti sekolah, paling tingginya udah ditempuh lah gitu, S3-nya udah selesai dokter gitu kan, Pak Haji Wilman, saya kurang tahu pendidikannya gitu, Pak T. B pun saya kurang tahu, tapi, kalau, ya Muhammad Doha mungkin masih muda lah gitu, masih melihat apa, masih mengenai permasalahan pendidikan, nah, tergantung formasi sih kan, ya, jadi Bupat T. Nya, yang paling tinggi pendidikan tuh Kang Denas, Kang Denas, nah, kita bahas Kang Denas aja, kalau Kang Denas terpilih nih, oh oke, kalau misalkan Kang Denas terpilih, saya kira, beliau ini kan, orang akademik ya gitu kan, orang akademik berarti, berarti, dia pasti akan melibatkan, akan melibatkan, akademisi-akademisi, dalam hal, merumuskan gagasan, gitu, jadi tidak, istilahnya, kesekah yang, apa, pemikiran, lah ya gitu, gak insting aja, tapi, tapi ada kajian ilmiahnya gitu, dan berbukti, ya, beliau kan, pasti, apa, nyelesaikan, apa namanya, desertasi pun ya, meneliti, nah, saya kira pun, ketika bikin gagasan, tidak akan nasar cuap, pasti atas dasar penelitian, gitu, memang sampai hari ini, saya belum menentukan pilihan, karena memang belum ada calonnya, yang punya tiket, kecuali Pak Helmar, sama Ibang, tapi kalau bicara Kang Denas tadi ya, bicara Kang Denas, saya kira, kalau pendidikan, akan lebih cerah di situ, ya, gak akan surah, menurut, ini, ini opini saya, berdasarkan, rekam dijak, ya, latar belakang, dalam rekam dijak, gitu kan, Kang Denas, ini beberapa, momen kan, beliau, berani bersuara, untuk pendidikan, gitu, dokter Wahyu juga, dokter bisa menguruskan kesehatan, ya, bisa juga, ya, betul, gitu kan, mungkin dokter Wahyu, bisa konser di kesehatan, tapi kalau bicara idealnya, memang idealnya seperti itu sih Kang, idealnya misalkan ada yang dari pendidikan, dari kesehatan, karena yang permasalahan dijangitnya adalah pendidikan, sama kesehatan, setiap debat, pilpres dari tahun ke tahun pendidikan, kesehatan, itu masalah fundamental, gak pernah beres, itu fundamental, iya, cuman kalau berbicara, kemungkinan bisa, berduet, mereka kayaknya kecil Kang, kecil, pandangan saya, dua-duanya kayaknya pengen di, F1 gitu, kalau saya lihat, pengennya mungkin di Bupati gitu, tapi kalau saya lihat, semua partai kan punya egonya masing-masing, PKS punya Kang Wilman, bahkan, yang lebih parah di Kolkar ada tiga, Denas, Pak Tbe, sama Kang Haji Edhan tuh, Haji Edhan, dia, Edi Dharma Puan, mereka punya kelebihannya masing-masing, oh, Golkar tiga, iya, kalau saya lihat, mereka punya kelebihannya masing-masing, Pak Tbe bisa merawat, kader-kadernya, gitu kan, di Kolkar, Pak Kang Denas punya, memang, dia memperlihatkan akademisinya, gitu kan, dan, beliau dua periode kan, jadi pimpinan DPRD, potensi Anjung, ya, dua kali sekarang menang di provinsi, gitu, terus, Haji Edhan ini logistiknya, merupakan kuat kan, dan kalau akan melihat di Cianjur, di angkot, banner-banner, itu Kang Haji Edhan, wah, luar biasa, gitu, kalau berbicara logistik, berarti dari tiga orang ini, punya kelebihannya masing-masing, dan punya kekurangannya masing-masing, gitu, jadi, banyak lah, kalau dari tiga, dari koalisi ini, apa, calon-calon pemimpin depan Cianjur, gitu, tapi, punya kelemahanan, kelebihannya masing-masing, gitu, mudah-mudahan pemimpin Cianjur ini, ketika terpilih, dia benar-benar bisa memajukan, kebupaten Cianjur, amin, ya, betul, dan buat teman-teman, cek juga, jangan asal milih, kayak Kang Endang, dia konser di pendidikan, siapa calon yang benar-benar, bakal membela, pendidikan di Cianjur, betul, betul, jadi jangan asal pilih latar belakangnya, rekam jejaknya, seperti yang Kang Endang tadi ceritakan, kalau Kang Endang, apa harapan ke depan, untuk kebupaten Cianjur, oke, tentu Cianjur ini, merupakan kebupaten IPM terendah ya Kang, jadi harapannya, kalau nggak pernah naik-naik ya, setiap ke Cianjur, memang naik kan, cuman yang lainnya ikut naik, jadi nggak bisa nyalip-nyalip gitu, jadi tetap aja, ya ikut naik gitu Kang, jadi tetap aja di paling rendah, saya kira, nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk, ya saya kira, kesuksesan itu kan, ketika berhasil, apa, menyelesaikan permasalahan, permasalahan Cianjur adalah, IPM, terus pendidikan, mungkin belum merata, harapan saya ke depan adalah, ya tentu, pendidikan ini bisa merata, dalam 3 sektor, yang pertama adalah, fasilitas, dalam artian Cianjur Selatan, dengan Cianjur Kota, fasilitasnya sama, kalau nggak sama, minimal yang di daerah, yang khususnya di Cianjur Selatan, layak untuk dipakai gitu kan, yang kedua, mengenai tenaga pendidik, nah tenaga pendidik ini, bukan saya merendahkan, orang Cianjur Selatan, yang lulusan SMA gitu, tapi banyak fakta, bahwa Cianjur Selatan ini, banyak menggunakan tenaga pendidik, yang lulusan SMA, atau yang masih lagi kuliah, UT gitu kan, mereka ngajar di SD, atau di SMP, di sana gitu, jadi kalau beli daerah pendidik, masih kekurangan, nah disana gitu, nah itu saya ingin, merata gitu kan, di Cianjur Selatan, dapat di Cianjur, yang ketiga itu akses, tadi yang kita bahas, bahwa Cianjur harus, harus merata dalam, akses untuk melanjutkan pendidikan tinggi, gitu kan, nah selanjutnya, tentu di PM ini, ya memang sulit mungkinnya, untuk ngejar yang di atas, ya butuh proses, tapi saya kira, kalau programnya, muncul ketika, hasil dari analisis, atau hasil dari kajian, saya kira, tidak mustahil mungkin, Cianjur bisa melesat, dalam hal di PM, jadi, saya berharap, nanti siapapun, pembeli Cianjur ke depan, atau keinginan saya, untuk Cianjur ke depan, selalu melibatkan, akademisi dalam hal, membuat program, khususnya dalam dunia pendidikan, gitu, karena, jangan sampai salah kaprah, dana, sekian miliar, sekian triliun, misalkan dikeluarkan, tapi pada akhirnya, IPM gak naik-naik, gitu kan, pendidikan yang tertinggal, misalkan saya contoh, saya sepilkan, PKBM, nah, itu, ya, ada PKBM, sekolah, sekolah untuk, orang-orang yang, tidak bisa lanjut sekolah, misalkan untuk, ikut paket C, dan sebagainya, tapi yang saya, 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 rasakan, gitu, justru itu jadi proyekan, PKBM, atau sejenisnya, atau yayasan-yayasan ini, memang ada manfaatnya, tapi saya kira, banyak juga, mudodotnya, gitu, dibanding, ya, dibanding, misalkan, manfaatnya, mungkin bisa seimbang, atau bisa kurang, mudodotnya, karena pada akhirnya, itu jadi proyekan, pengajuan, gitu, kan, yayasan, misalkan PKBM ini, yayasan, butuh pemodalan, atau misalkan, dana-dana ribahlah, kurang lebih seperti itu, nah, sampai hari ini, memang saya belum mendapatkan, data pasti, mengenai, hasil, atau, apa, manfaat dari PKBM ini, tapi, kalau saya kira, di Cianjur ini, nggak terlalu drastis juga, kok naik IPM itu, ya, karena, waktu itu, Pak Bupati, saya selalu menggebor-gebor, untuk menaikkan IPM Cianjur, belum membuat PKBM, gitu, nah, tapi, sampai hari ini, saya tidak melihat, tersignifikan, nah, harapan saya itu, dia evaluasi juga, jadi, jangan sampai proyek-proyek, mohon maaf, program-program ini, jadi proyekan, untuk orang-orang terdekat, dari Bupati, atau terdekat, dari anggota-anggota di luar, itu saja mungkin, harapan saya untuk Cianjur, mudah-mudahan, Cianjur ini, kembali ke, kota santri, dan, apa, peningkat IPM, yang bisa melesat, terlalu lebih seperti itu, oke, itu teman-teman, perbincangan, kami, mudah-mudahan, video ini, bisa jadi, atensi teman-teman juga, untuk memungkinkan, salam pemimpin Bupati, Cianjur, kan, ya, itu saja, dari, saya, dan, Kang Endang, Kang Endang, Kang Endang, selebihnya, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam,